KOMPILASI VIDEO KUCING BERAHLAT Hadirin sedang jama' kucing yang berbahaya. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat yang Allah titipkan kepada kita di mana malam takbiran ini kita masih dalam keadaan sehat masih dalam keadaan mampu melawan hawa nafsu sehingga kita dapat hidup bahagia dan berdampingan antara kucing dan makhluk yang bernama manusia. Tolong tangan kotormu. Tangan kotor. Tolong-tolong-tolong santet. Jangan terpervokasi ya. Tolong. Belum selesai materinya. Mati bertukar tempat pula. Belum selesai materinya. Tolong jangan bertukar tempat. Sesuai tiket. Nomor tiketmu berapa? Nomor lima kan? Keduduk di kursi nomor lima. Susah betul. Kalian mau dikasih tobat nih ya. Kau juga. Aduh. Apa pula di belakang tubuh nih. Tolong-tolong jamaah jangan terpengaruh. Itu godaan syaitan. Duduk-duduk. Duduk-duduk. Kasih rapi kaki. Kasih rapi ya. Contoh-tentoh. Contoh jamaah di Indosiar tuh ya. Tabik Akbar. Jamaahnya bagus. Kau bilang luruskan kakinya. Tuh. Tolong-tolong tuh. Ini juga satu nih. Jangan ribut ya. Oke lanjut ya. Dimana tadi nih? Di malam takbiran ini kita masih dalam keadaan sehat. Ya. Sehingga kita dapat berkumpul datang di majelis ilmu ini. Barang siap yang datang ke majelis ilmu maka dilipat gandakan pahalanya ya. Cing-cing. Cing-cing. Semoga ke depannya. Kita selalu diberikan Allah rejeki yang lancar. Yang datang dari segala sumber. Dari atas, dari bawah, kiri, kanan yang penting halal. Diperoleh dengan cara kerja keras ya. Jangan sekali-kali kalian memakan huang haram. Karena akan merusak hati kalian sehingga akan menjadi hitam. Allah ini jamaah satu. Tolong-tolong. Pincuamu dulu. Stop dulu. Stop. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu assalamu ala srafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'i. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah kucing yang berbahaya. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Atas segala nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Dimana malam takbiran ini kita masih dalam keadaan sehat. Masih dalam keadaan mampu melawan hawa nafsu. Sehingga kita dapat hidup bahagia. Dan berdampingan antara kucing dan makhluk yang bernama manusia. Tolong tangan kotormu. Tangan kotor. Tolong tolong tolong. Santet. Jangan terprovokasi ya. Tolong. Belum selesai matirinya. Mati bertukar tempat pula. Belum selesai matirinya. Tolong jangan bertukar tempat. Sesuai tiket. Nomor tiketmu berapa? Nomor lima kan? Keduduk di kursi nomor lima. Susah betul. Kalian mau dikasih tobat nih ya. Kau juga. Aduh. Apa pula di belakang tubuhnya. Tolong tolong jamaah. Jangan terpengaruh. Itu godaan syaitan. Duduk. 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 Kasih rapi kaki. Kasih rapi. Contoh jamaah di Indosiar itu ya. Tabik Akbar. Jamaahnya bagus. Kupilang luruskan kakinya. Tuh. Tolong tolong tuh. Allah. Ini juga satu nih. Jangan ribut ya. Oke lanjut ya. Di mana tadi nih. Di malam takbiran ini. Kita masih dalam keadaan sehat. Sehingga kita dapat berkumpul. Datang di majelis ilmu ini. Barang siapa yang datang ke majelis ilmu. Maka. Dilipat gandakan pahalanya ya. Cing cing. Semoga ke depannya. Kita selalu. Diberikan Allah rejeki yang lancar. Yang datang dari segala sumber. Dari atas. Dari bawah. Kiri kanan. Yang penting halal. Diperoleh dengan cara kerja keras ya. Jangan sekali-kali kalian memakan huang haram. Karena akan merusak hati kalian. Sehingga akan menjadi hitam. Allah. Ini jamaah satu. Ini guys. Ini guys. Ini. Ini kucing adalah salah satu kucing yang harga dirinya dipertahankan. Dan tidak mau diinjak. Injak oleh material. Material material. Apalagi ikan. Kita kasihkan contoh guys. Ketika kita memberikan ikan ini tidak sopan. Dia akan tidak makan. Tapi ketika kita memberikan ikan dengan cara sopan. Santun. Dia akan makan. Contoh ini guys ya. Nih. Dia mau makan ini guys. Aku buang di tempatnya. Tuh. Dia tidak akan makan guys. Malah kakinya dipindah. Tuh. Kenapa dia bilang ini tidak sopan. Dan tidak sesuai dengan persodur tata kerama perkucingan. Lagi bang. Kita yang besarkan lagi. Ini dikasih guys. Tapi kita berikan tidak sopan. Maka otomatis. Ini dia tidak makan. Tuh. Dia akan lihat saja guys. Tuh. Karena kenapa. Harga dirinya ini jauh lebih berharga daripada ikan. Tuh. Berdua itu guys ya. Dia tidak akan makan. Padahal bertumpuk sudah ikan depannya. Jadi kucing itu guys. Ada yang mempertahankan harga dirinya. Tapi ada pula yang harga dirinya. Di obral. Dijual murah. Melalui aplikasi micet. Tuh. Dia lipat kakinya guys. Kenapa. Ikan ini guys. Tidak sopan dikasihnya. Tapi ketika sopan diberikan. Maka dia akan mengambil dengan santun. Contoh. Nih. Aku buang lagi nih guys. Tuh. Dia tidak akan makan guys. Karena apa. Harga diri. Jauh lebih berharga daripada ikan banding. Tapi kalau dikasih dengan sopan. Dia akan makan dengan secara santun dan lembut. Tuh. Bisa kalian lihat sendiri guys ya. Maka bersyukurlah kalian. Di mana dulu hidup kalian. Terlontang lanting di jalanan dan di tempat sampah. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Aku pungut kalian. Allah menitipkan sebuah jalanan dan di tempat sampah. Dan di tempat sampah. Berupa ikan yang di depan kalian. Makanya kalian itu bisa hidup. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui titipan Allah. Yaitu harta dia titipkan kepada aku. Aku belikan ikan buat kalian. Tapi apa yang terjadi? Sebagian kalian ada yang menganggap aku sebagai babu kalian. Dan tidak menghargai dan menginjak-ninjak harga diri saya secara konsisten. Wih mantap pula ni konsisten. Dia bilang ini kan. Kau pematerinya ni main-main. Dia bilang ini. Kau main-main pemerintahnya aku makan ikan ni. Tentu. Tentu. Masih ada. Masih satu minit lagi. Satu minit lagi. Tolong. Tolong.